Jika berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, tak salahnya jika berwisata ke Pulau Kemaro. Pulau Kemaro merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi dan terletak 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemaro adalah tempat rekreasi yang terkenal di Sungai Musi. Di tempat ini terdapat sebuah vihara Cina, Klenteng Hock Ching Ryo. Pulau Kemaro juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya. Nama Pulau Kemaro berasal dari kata Kemarau, karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Dikutip dari situs ibs.sumselprof.go.id. Asal-usul Pulau Kemaro ini yakni dari kisah legenda cinta Siti Fatima dan Tan Bun An. Siti Fatima dikisahkan sebagai keturunan Raja Sriwijaya yang menganut agama Islam. Sedangkan Tan Bun An yang merupakan putra Raja Tionghoa adalah penganut umat Buddha. Meskipun mereka beda keyakinan dan etnis, tidak menjadi kendala bagi keduanya untuk merajut hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Tan Bun An lalu memboyong sang pujaan hati ke negara asalnya untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa tujuh guci besar yang berisi emas kepada sang anak dan menantu. Sesampai di Palembang, Tan Bun An ingin melihat hadiah emas di dalam guci yang diberikan orang tuanya. Namun, betapa terkejutnya Tan Bun An yang dilihatnya adalah sayuran sawi-sawi yang sudah membusuk. Tanpa pikir panjang, ia kemudian langsung membuang guci-guci itu ke Sungai Musi. Saat akan membuang guci terakhir ke Sungai Musi, guci itu terjatuh di atas dek dan pecah. Ternyata, di dalamnya terdapat emas. Karena merasa bersalah telah membuang pemberian orang tuanya, Tan Bun An lalu terjun ke dalam Sungai Musi untuk mengambil emas itu. Melihat Tan Bun An turun ke Sungai Musi, seorang pengawalnya juga ikut terjun untuk membantunya. Tetapi kedua orang itu tidak kunjung muncul. Dirundung resah, Siti Fatima akhirnya memutuskan untuk ikut terjun menyusul Tan Bun An. Namun ia juga tidak terlihat. Bukan cuma kapal selam. Beberapa waktu kemudian, dari tempat sejoli itu terjun, muncul pulau kecil yang tak tenggelam saat Sungai Musi pasang sekalipun. Masyarakat mempercayai bahwa gundukan tanah yang tiba-tiba muncul di Pulau Kemaro adalah makam mereka. Inilah legenda asal mula pulau seluas sekitar 180 hektare itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.